Yo assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime Oke deh Chainsaw Man Season 2 keluar pukul 10 malam tadi Dan seperti yang telah Wong Anime katakan sebelumnya Wong Anime bakal membahas mengenai Chainsaw Man ini Dan terutama mengenai chapter terbaru yang telah keluar di manga plus Dan pada chapter terbaru ini kita pada akhirnya diperkenalkan dengan karakter Yang kemungkinan akan menjadi waifu baru kita di Chainsaw Man ini Menggantikan Makima atau mungkin Power yang sebelumnya telah menemani kita hingga sekarang Dan karakter tersebut ternyata adalah Jreng 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 War Devil Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti setan perang Jadi siapakah War Devil ini? Silahkan ditonton videonya Namun sebelum Wong Anime membahas chapter ini lebih jauh Wong Anime ingatkan kepada kalian terlebih dahulu Kalau video ini mengandung spoiler Jadi bagi kalian yang berniat untuk menonton animenya Tanpa ingin diganggu spoiler lebih jauh Kalian bisa menonton video Wong Anime lainnya Selain itu Wong Anime juga ingatkan kepada kalian Bagi yang belum subscribe Supaya silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Wong Anime Oke deh tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung ke videonya Di chapter 97 Atau chapter manga Chainsaw Man terakhir di season 1 Yang berlatarkan peristiwa pasca kekalahan Makima Sang kontrol Devil Kita diperlihatkan konklusi dari pertarungan antara Denji Dengan Makima yang berakhir dengan Makima menjadi dendeng secara literal Pada chapter terakhir di season 1 tersebut Kita juga bisa melihat kalau Denji memakai seragam Dan ini menunjukkan kalau Denji memilih untuk menjadi siswa Daripada menjadi devil hunter seperti sebelumnya Walaupun kita bisa amati juga di panel terakhir dari chapter tersebut Kalau Denji juga menjaga personanya yang baru Sebagai superhero Dan berusaha menyelamatkan orang-orang Terlepas dia masih memakai seragam sekolah ketika beroperasi Begitu besarnya reputasi Denji sekarang Hingga bahkan merek makanan seperti misalnya roti Menggunakan namanya untuk memperlaris makanan tersebut Dan pada chapter terbaru atau chapter 98 Kita bisa melihat mengenai apa yang terjadi pasca kekalahan Makima Alias kontrol devil dan efek keberadaan Chainsaw Man terhadap para penduduk Jepang Sekarang Chainsaw Man dipuja sebagai pahlawan Dan peristiwa ini pada akhirnya memberikan celah kepada para devil Yang sebelumnya dianggap sebagai monster untuk diperlakukan secara lebih manusiawi Dan perlakuan ini bahkan diperlihatkan secara jelas sebagai salah satu bentuk pengajaran di sekolah umum Seperti yang bisa kita lihat pada chapter terbaru ini Pada chapter 98 Chapter paling baru di season 2 yang berlatarkan di sekolahan SMA Kita diperlihatkan sebuah fenomena di sekolah tersebut Ketika guru memperkenalkan devil di sekolah tersebut kepada murid-muridnya Dan menyuruh mereka untuk menjaga devil tersebut tetap hidup selama satu minggu Peristiwa ini tentu saja sangat absurd dan sangat membahayakan Jika saja devil normal yang diperkenalkan kepada mereka Namun seperti yang kita lihat Ternyata devil yang diperkenalkan kepada para murid tersebut adalah devil lemah Yang mewakili rasa takut manusia atas ayam Yaitu chicken devil alias setan ayam Chicken devil tersebut memiliki nama Bucky Taulah kalian kalau devil di Chainsaw Man memiliki mekanisme uniknya tersendiri ketika berbicara kekuatan Kekuatan devil seperti yang kita ketahui berasal dari ketakutan Semakin banyak yang takut kepada nama devil tersebut maka semakin kuatlah devil tersebut Dan di hadapan para murid tersebut terdapat devil yang memiliki wujud seperti ayam Bentuknya tidak seperti ayam hidup namun ayam potong yang bisa kalian temukan di pasar-pasar Bedanya ayam ini bisa bicara dan berkomunikasi Berkomunikasi walaupun kelihatan seperti sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam oven Dan berapa sih memang manusia yang takut sama ayam Paling cuma Ruben Onsu doang Jadinya wajar kalau chicken devil atau setan ayam ini sangat lemah Dan bahkan kata chicken devil sendiri Kucing liar cukup untuk membunuhnya dalam sekejap Dan usianya sendiri di dunia nyata hanyalah 100 hari Nah di antara para murid tersebut terdapat satu murid yang terlihat berbeda dengan murid kebanyakan Yang sangat antusias ketika melihat devil tersebut Nama murid tersebut adalah Asa Mitaka Dan dia adalah seorang penyendiri antisosial Ya tipikal karakter gue banget lah Dengan kata lain dia seorang penyendiri Dan satu-satunya teman dari Mitaka yang sering berbicara dengannya Adalah ketua kelas yang sesekali dia ajak curhat Mengenai betapa bobroknya masyarakat Jepang saat ini Salah satu fenomena yang dia anggap bobrok tersebut adalah Peristiwa ketika Chainsaw Man Yang merupakan devil justru malah dianggap pahlawan Dan menjadi pemburu devil Dan ini tentu saja menarik Karena apa yang terjadi selanjutnya Ada hubungannya dengan Chainsaw Man Peristiwa apakah peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah peristiwa Dimana war devil alias sang setan perang muncul Dan tampaknya dari perkataannya mengenai devil Chainsaw Kita bisa tahu kalau dia memiliki dendam pribadi atas setan gergaji Mengingat Chainsaw Devil Memang banyak sekali membunuh para devil di neraka Dan war devil ini mungkin salah satu korbannya Nah perkenalan war devil ini dimulai secara lucu Tatsuki Fujimoto ini memang penggemarnya Dark Joke ya Anak buahnya coki muslim ternyata Setelah sebelumnya dia menggunakan Kobeni Dalam salah satu candaan gelapnya Di sini di chapter ini Dia menggunakan kurang lebih kasus serupa Namun kali ini dia menggunakan Mitaka sebagai korbannya Pada peristiwa ini Para murid pada akhirnya memutuskan Untuk tidak membunuh Baki Dan sang guru pun kemudian Daripada menyuruh semua murid untuk belajar Pada akhirnya malah membebaskan mereka semua Dan menyuruh mereka bermain bola di luar Awalnya Mitaka acuh atas keputusan ini Namun Baki kemudian menyebut namanya Dan lalu melompat ke arahnya Dan berakhir dipelukan Mitaka Dan ini tentu saja membuatnya tersentuh Karena sebelumnya Satu-satunya orang yang pernah memanggil namanya Hanyalah gurunya Dan juga ketua kelas yang menemaninya Melihat teman-temannya menyambutnya dan memanggilnya Mitaka pun menyadari Kalau ternyata dirinya hanyalah cemburu dengan teman-temannya Dan dia pun pada akhirnya berlari dengan senang hati Kepada teman-temannya yang telah menerimanya tersebut Namun kali ini Fujimoto memutuskan untuk melakukan prank gelap kepada Mitaka Mirip seperti apa yang terjadi pada Kobeni Ketika dia berlari dengan senang menyongsong sambutan teman-teman sekelasnya Yang telah menerimanya tersebut Dan kali ini tidak seperti Kobeni yang jatuh sambil membawa burger Mitaka jatuh sambil membawa ayam Jatuhnya dirinya pada akhirnya membuat Baki tertindih Dan dia pun kemudian menjadi ayam penyet Dan ini tentu saja membuat seluruh kelas menangis dibuatnya Pada akhirnya Mitaka pun pingsan karena peristiwa ini Dan dia akhirnya digotong ke UKS Setelah Mitaka sadar Dia pun kemudian diantarkan pulang oleh wali kelasnya Dan ketua kelas yang menjadi temannya Nah di ujung akhir cerita ini Kita mulai disuguhkan dengan chaos dan kekacauan Yang pada akhirnya memperkenalkan kita kepada waifu kita yang terbaru ini Ketika mengantarkan Mitaka pulang Ketua kelas mulai menunjukkan kemurkaan dan rasa geramnya Dia melihat kalau guru alias wali kelasnya Justru malah sangat perhatian kepada Mitaka Dan ini membuat sang ketua kelas Yang sangat menyukai gurunya tersebut sangat marah Ketua kelas pada akhirnya menunjukkan dirinya yang asli Sambil bertransformasi dan berubah Ternyata diketahui kalau dia telah melakukan perjanjian Dengan Justice Devil atau Setan Keadilan Dan pada akhirnya berubah menjadi Devilman Dia marah karena guru yang dia sukai Justru malah sangat perhatian dengan Mitaka Dan pada akhirnya setelah bertransformasi Dia pun membunuh Mitaka Di akhir hidupnya sesosok makhluk yang memiliki rupa seperti burung hantu Kemudian menawarkan kepada Mitaka Apakah dia ingin hidup? Dan pada akhirnya Mitaka pun hidup kembali Seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya Ketua kelas pun terbelalak melihat Mitaka yang seharusnya mati malah hidup lagi Dan bukan cuma itu Sambil melakukan fatality ala Sub-Zero kepada sang wali kelas yang memang bejad tersebut Dia lalu membuat pedang dari tulang belakangnya Mitaka kemudian memperkenalkan dirinya yang baru sebagai War Devil atau Setan Perang Tampaknya kemampuan dari War Devil ini adalah Dia bisa membuat senjata dari benda-benda organik yang dia pegang Termasuk tulang belakang seseorang dan bahkan anggota tubuh dari Devil lain Pada akhirnya pertarungan antara War Devil dengan Justice Devil pun dimulai Dan Mitaka yang telah menjadi War Devil Kemudian memotong serangan-serangan yang diarahkan kepadanya satu persatu Menggunakan pedang tulang belakang yang sebelumnya dia buat Mitaka yang telah menjadi War Devil kemudian menggunakan salah satu anggota tubuh yang dia potong dari Justice Devil Dan lalu menciptakan granat dari tangan Devil tersebut Dan kemudian meledakan Justice Devil dan memotong tubuhnya Dia pun kemudian mengakhiri pertarungan dengan meledakan mereka berdua Setelahnya War Devil kemudian melihat ke arah poster Chainsaw Man Dan memutuskan untuk membuat Chainsaw Man menjadi target selanjutnya Baiklah semuanya itulah pembahasan dari manga Chainsaw Man chapter 98 Yang merupakan chapter terbaru dari Chainsaw Man Kalian mungkin bertanya-tanya Denji kemana kok gak ada? Pada chapter ini sayangnya Denji masih belum diceritakan kehidupan terbarunya sekarang seperti apa Tapi gak usah khawatir Kemungkinannya dia mungkin akan mulai diceritakan di chapter selanjutnya Jadi sabar aja Oke sebelum mau anime berpisah Apakah kalian ingin melihat trailer anime Chainsaw Man terbaru Yang telah di breakdown satu persatu dan dijelaskan secara rinci Kalau mau kalian bisa klik video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.